selamat menikmati saya akan memberikan tips cara membuat chicken katsu bahan-bahan yang harus kalian persiapkan adalah bawang putih secukupnya sahang, garam, penyedap masakan tepung terigu tepung roti yang berwarna putih kadang-kadang kan ada yang berwarna merah atau keoren-orenan ya jadi kita menggunakan yang berwarna putih telur kemudian ayam kalau mau lebih praktis kita harus menggunakan ayam yang sudah di filet atau hanya isinya doang tapi karena saya membelinya di pasar berupa satu ekor jadi semuanya lengkap ada mari kita mulai memfilet daging ayamnya mari kita memfilet dada ayam kalau untuk membuat chicken katsu hanya bisa pada dada ayam kalau di pahaknya kita buat ayam goreng dan lain sebagainya buang kulitnya terlebih dahulu ya agar kita mendapatkan dadanya montok yang dipakai kalau mau ukurannya besar otomatis kita hanya bisa mendapatkan tiga potong saja setelah kita memotong daging ayam kita akan merendam daging ayam ke dalam garam sahang garam sahang bawang putih dan penyedap rasa ya kasih air kemudian masukkan garam dan juga bawang putih sahang penyedap rasa secukupnya aduk merata agar garamnya tidak menumpuk sahangnya tidak menumpuk bawang putihnya tidak menumpuk masukkan daging ayam di dalamnya biarkan rendaman daging ayam tersebut dalam beberapa waktu kurang lebih 30 menit atau 1 jam agar bumbunya meresap ke daging dan terasa garam penyedap rasa bawang putih sahang di dalamnya sambil menunggu daging yang direndam tersebut bumbu-bumbunya meresap kita buat olahan tepungnya terlebih dahulu sama seperti yang tadi kita siapkan juga sahang penyedap rasa garam dan bawang putih diaduk merata supaya tidak menggumpal garam sahang dan bumbu penyedap lainnya masukkan telur di dalamnya aduk aduk tepung terigu merata jangan sampai menggumpal setelah tepung yang sudah kita adun tersebut merata tidak menggumpal satu persatu daging ayam yang sudah direndam di dalam bumbu boleh kita masukkan ini ada potongan yang kecil-kecil ada juga yang sudah gede setelah tepung adunan tepung karena kita daging piletnya kita potong sendiri jadi ada besar ada kecil dan tidak merata tapi kan untuk rumahan lumayan kita buat keempat saatnya kita menggoreng chicken katsu panaskan seperti biasa kalau kita memasak minyak gorengnya harus dipanaskan terlebih dahulu ingat apinya jangan terlalu besar kalau menggoreng chicken katsu soalnya kalau hitam di dalamnya kadang-kadang kelihatannya masak tetapi masih belum masak jadi apinya agak kecilkan sedikit biarkan apinya naik sampai beberapa saat ini minyak goreng telah dipakai untuk menggoreng minyak menggoreng bawang goreng cuma ditambah sedikit aja sudah panas masukkan chicken katsu karena untuk saya sendiri makannya saya goreng hanya dua aja jika kita sudah memberi tepung semuanya ini ini bisa disimpan ke dalam kulkas selama dua sampai tiga hari jangan ingat ya jangan biarkan apinya terlalu besar karena apinya terlalu besar sehingga cepat menghitam saatnya dihidangkan sobat sekarang chicken katsu sudah kita goreng saatnya kita mengolah untuk aksesoris diatasnya daun sawi keriting daun sawi untuk kemanis kemudian tomat kita buat bunga ya kita buat bunga mawar dari tomat ini sebagai pemanis saja bukan untuk dimakan atau apa tapi kalau mau dimakan boleh juga kemudian kolnya kita ambil sedikit aja sebagai aksesorisnya juga tidak semua anak-anak atau kita juga doyan makan kol mentah dicampur mayonnaise kemudian ditambah dengan wortel sebenarnya motongnya harusnya memanjang kelihatan cantik hanya untuk kemanis botol potong memanjang supaya kelihatan cantik di ambas ikan katakan , membahas , tentu ketika mengek udah jangan lupa kita kasih mayonaise di atasnya saos tomat saos jabri setelahnya saya mencicipi masakan saya sendiri gurih dagingnya terasa kerenis-kerenisnya terasa garing dagingnya tidak mentah karena apinya kecil apinya kecil sehingga di dalamnya tetap mateng jadi ingat kalau masak chicken katsu jangan apinya besar kalau besar di dalamnya ini akan mentah semakin tebal semakin harus diperkecil daging di dalamnya tipis-tipisnya sampai jumpa episode berikutnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa mengembangkan channel saya untuk berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton